Sebelum kita masuk ke pengetahuan tentang cara mainnya, kita kenalan dulu yuk sama berbagai macam buah catur yang akan menemanimu saat bermain, karena tak kenal maka tak sayang. Catur memiliki 32 buah catur yang berwarna hitam dan putih dengan jumlah yang sama pada masing-masing warnanya, jadi hitam 16 dan putih juga 16 buah. Nah, pembagian perannya seperti ini nih, pada tiap warna ada, satu raja, satu menteri, dua gajah, dua kuda, dua benteng, dan delapan pion, bidak. Tujuan dari permainan catur itu sendiri adalah untuk memperoleh kata skakmat, yaitu saat ketika raja lawan sudah mati gaya. Gampang kan? Ngebuat raja lawan mati gaya doang? Maksudnya bukan dengan diajak ikut selfie ya, maksudnya itu membuat raja lawan dalam posisi terancam ditangkap dan tidak ada jalan untuknya meloloskan diri. Cara jalan tiap buah catur? Tiap buah catur memiliki peran dan keistimewaan masing-masing. Cara jalan dan memangsa yang unik dari setiap buah inilah yang membuat permainan catur jadi seru dan memerlukan berbagai macam taktik. Berikut cara memainkan masing-masing buah catur. Raja, dimulai dari kedudukan tertinggi dulu nih, yaitu seorang raja. Raja ini adalah peran yang paling enak guys. Biasa banyak diemnya, udah gitu dilindungi pula. Tapi si raja ini memang merupakan buah catur yang paling berpengaruh dalam permainan, kalau raja mati permainan selesai. Seorang raja hanya bisa melangkah sebanyak satu petak ke segala arah, bisa ke atas, bawah, kiri, kanan, atau secara diagonal. Yang penting sekali giliran cuma bisa jalan satu petak doang. Raja juga tidak bisa melangkah menuju petak yang jika dia kesana, ia akan termakan oleh musuh. Jadi si raja ini pindah biasanya karena terancam akan dimakan. Inilah yang dinamakan, skap. Menteri. Menteri merupakan buah catur yang paling perkasa, dia bisa bergerak kemanapun dan sejauh apapun selama tidak melangkahi yang lain. Jadi menteri ini bisa bergerak ke kanan, kiri, depan, belakang, maupun diagonal tanpa dibatasi jarak dalam sekali giliran. Begini gambar arah geraknya. Benteng. Hampir sama dengan menteri, hanya benteng tidak bisa bergerak secara diagonal, jadi ia hanya bisa maju, mundur, dan menyamping. Si benteng ini juga bisa menjadi sangat kuat bila sesama benteng saling bekerja sama. Untuk itu jangan biarkan salah satu atau bahkan kedua bentengmu termakan lawan ya. Gajah. Kalau benteng kan cuma bisa jalan yang lurus-lurus aja, nah gajah ini justru bisanya cuma jalan secara diagonal. Wah. Saling melengkapi ya kan? Cocok nih kalau jadi pasangan. Karena hanya bisa bergerak secara diagonal, jadi sepanjang permainan dia hanya berjalan pada satu warna papan, hitam atau putih, tergantung di mana dia berada pada awal permainan. Kuda. Buah catur yang satu ini bisa dibilang spesial, karena ialah satu-satunya buah catur yang bisa melompati buah catur yang lain. Jalannya pun berbeda loh. Langkahnya membentuk huruf L. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Bidak atau pion. Pion. Buah catur terimut yang punya banyak kembaran. Pion ini memang sering dianggap tidak begitu penting karena jumlahnya yang berlimpah dan pergerakannya yang terbatas. Namun pion ini adalah buah catur yang unik loh. Tidak seperti buah catur lain, cara berjalan dan berburu bidak berbeda. Jadi bidak hanya bisa berjalan ke depan sebanyak satu langkah dan maksimal dua langkah saat masih berada di posisi awal. Selain itu ia juga tidak boleh mundur karena dia diibaratkan sebagai prajurit. Masa ia prajurit mundur seenaknya. Nah kalau cara memukul mematikan buah catur lawan, ia bergerak secara diagonal. Perhatikan gambar berikut supaya lebih paham. Aturan bermain Selanjutnya, yang penting untuk diketahui adalah aturan dalam permainan catur. Pelajari beberapa aturan berikut. Siapa yang berhak bermain lebih dulu? Permainan catur diawali dengan buah catur yang berwarna putih kemudian baru dilanjut dengan warna hitam. Selanjutnya putih lagi, hitam, putih, hitam, dan begitu seterusnya. Menentukan siapa yang bermain dengan putih maupun hitam bisa dengan suit, lempar koin, suka-suka, atau yang lainnya, menurut keyakinan dan kreativitas masing-masing saja. Skak dan skakmat Momen inilah yang selalu ditunggu-tunggu para pemain. Karena goal dari permainan catur ini adalah memperoleh kata, skakmat. Terus apa sih bedanya skak dan skakmat itu? Skak adalah posisi di mana raja terancam ditangkap, dipukul oleh lawan, jadi raja harus mencari cara untuk menghindar supaya tidak tertangkap. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Keluar dari kotak skak, pindahlah udah tau terancam. 2. Lindungi raja dengan memblokirnya menggunakan buah catur lain. 3. Atau pukul buah catur yang udah berani ngancam raja. Nah, ketika udah gak ada cara lagi untuk menghindar, saat itulah raja terkena skakmat. Dan permainan selesai. Remis, seri, draw. Salah satu pemain tidak bisa melakukan langkah secara legal, namun raja tidak dalam keadaan di skak. Raja hitam tidak dalam keadaan di skak namun dia juga sudah tidak bisa melangkah lagi. Kedua pemain menyetujui untuk remis dan berhenti bermain. Buah catur yang ada di papan tidak cukup untuk memaksakan skakmat, misal hanya tersisa raja dan kuda vs raja. Ada posisi yang tepat sama diulang tiga kali, meskipun tidak secara berturut-turut. 50 langkah telah dimainkan dan belum ada buah catur yang tertangkap serta pion yang digerakkan. Aturan khusus dalam catur. Selain cara berjalan dap aturan umum, ada beberapa aturan khusus yang wajib kalian ketahui. Aturan ini ada supaya permainan catur lebih seru dan kaya akan strategi. Promosi Pion bisa berubah menjadi apa yang dia mau. Promosi ini dapat terjadi ketika pion bidak sampai pada sisi papan yang satunya, sisi lawan. Maksudnya adalah kita bisa mengantinya dengan buah catur lain selain raja dan bidak itu sendiri, menteri, benteng, kuda, atau gajah. Bidak biasanya dipromosikan menjadi menteri. Ada anggapan bahwa yang dapat menggantikan pion yang sudah berada di ujung adalah buah catur yang telah dipukul. Ini adalah anggapan yang salah. Pion dapat diganti dengan apapun. Kecuali raja, walaupun buah catur itu masih bermain. Jadi buah caturnya double dong? Ya gak masalah lahir kembaran hihi? Tapi jika bermain catur secara real dan hanya punya satu paket catur, buah dan papan, gak ada buah catur lebih untuk menggantikan bidak. Ini masalahnya, jadi mau gak mau ya pakai buah catur yang sudah terpukul alias keluar dari arena. Enpasan, ini juga merupakan aturan bagi pion. Kata Enpasan berasal dari bahasa Perancis yang berarti, saat melewati. Maksudnya ketika sebuah bidak bergerak dua petak pada langkah pertamanya, kemudian dia mendarat tepat di sebelah bidak lawan, maka lawan tersebut bisa memukulnya. Seperti ini gambarnya. Namun opsi ini hanya berlaku ketika pion lawan baru aja pindah. Jadi pas setelah pion lawan maju dua petak kita harus langsung memakannya, jika tidak kesempatan itu akan hilang. Rokade atau Lokir Tujuan utama dari rokade ini adalah untuk mengamankan seorang raja, namun juga berfungsi untuk mengeluarkan benteng dari sudut ke dalam permainan. Rokade dilakukan dengan berpindahnya posisi raja dan benteng secara bersamaan. Ada dua jenis rokade yaitu rokade panjang dan rokade pendek. Rokade panjang terjadi apabila raja bergerak melewati tempat awal menteri berada. Rokade pendek terjadi apabila raja bergerak ke arah yang lebih pendek, tidak melewati tempat menteri. Kemanapun arahnya, raja selalu bergerak dua petak ketika rokade. Namun, untuk melakukan rokade, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. 1. Rokade harus merupakan langkah pertama raja dan benteng yang bersangkutan. 2. Tidak boleh ada buah catur lain di antara raja dan benteng yang akan melakukan rokade. 3. Raja tidak boleh terkena skak atau melewati petak yang diancam. Pegang jalan Maksudnya adalah pemain yang sudah memegang buah catur, maka ia harus menjalankan buah catur tersebut. Jika ia memegang buah catur lawan, maka dia harus memukul buah catur yang dipegangnya itu. Kalau pemain mau menyentuh buah catur dengan maksud membetulkannya, dia harus mengumumkannya dulu. Membetulkan, seperti itu. 3. Jam dan Pemasa Di turnamen biasanya menggunakan pemasa atau pengatur waktu ini untuk dihabiskan pada tiap permainan, bukan pada tiap langkah. Masing-masing pemain diberikan jumlah waktu yang sama untuk digunakan pada seluruh permainan. Pemain yang telah selesai gilirannya menekan tombol tuas jam untuk memulai waktu lawannya. Jika pemain kehabisan waktu dan pemain lawan mengeklaimnya maka dia, yang kehabisan waktu, dinyatakan kalah. Kecuali jika lawannya tidak mempunyai buah catur supaya tercipta mat, jika itu terjadi maka permainan dinyatakan remis. Gimana caranya biar jadi grandmaster nih? Mempelajari suatu hal itu pasti butuh proses, gak bisa instan. Begitupun dengan catur ini, seperti pada umumnya, kamu harus rajin latihan dan banyak mempelajari teknik-teknik bermainnya supaya bisa menang terus. Nah, hal-hal berikut ini mungkin bisa kalian lakukan sebagai jalan menuju mastah. Perbanyak main catur. Kata orang, bisa karena terbiasa, nah mahir juga karena terbiasa. Kalau kita sering berlatih pasti akan banyak pengalaman yang kita dapatkan. Semakin banyak bermain, semakin banyak juga kita belajar dari kemenangan maupun kekalahan. Carilah pelajaran catur sebanyak-banyaknya. Main jangan cuma asal main aja, cari berbagai macam teknik dan strategi yang ada di berbagai sumber. Kalau kalah, cari tahu kenapa kamu bisa kalah. Kalaupun menang, pelajari langkah-langkah apa yang bisa bikin kamu menang. Ikuti pertandingan, turnamen catur. Minder karena baru bisa main catur? Gak usah khawatir, toh kamu gak kenal dengan orang yang akan menjadi lawanmu nantinya. Pede aja, pelajari ilmu baru yang kamu dapat ketika main dengannya, karena biasanya peserta turnamen memang sudah jago dalam permainan. Bersenang-senang lah. Main catur dibikin enjoy aja. Jangan pernah patah semangat dan teruslah belajar serta memperbaiki permainanmu. Semua orang pasti pernah kalah, bahkan para juara dunia sekalipun. Masa baru berapa kali kalah udah nyerah, apa-apaan itu. Terima kasih telah menonton!